Pada suatu hari di Muara Belawan, karya Logan Wesa Putra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hayati buru-buru memasukkan jemuran ke dalam keranjang rotan. Angin mulai kencang, awan menghitam. Sebentar lagi akan turun hujan. Dalam hati, ia mengkhawatirkan suaminya yang sedari pagi belum kunjung pulang dari mencari ikan. Hayati, panggil seorang perempuan seumurannya sambil berlari menghampiri. Ada apa Nina? tanya Hayati sambil menyandangkan keranjang berisi pakaian kering ke pinggang. Sejenak Nina tak bisa melanjutkan kata-katanya, ia mengatur nafas, membungkukkan badan, bertumpu pada lutut. Suami kau, ia mengatur nafas lagi. Kenapa suamiku? Suami kau, Nina menjedah kalimatnya sebelum melanjutkan. Itu di tempat Mbok Jumah. Keranjang rotan terlepas. Hayati berlari panik. Saat sudah dekat mencapai rumah Mbok Jumah, terlihat orang-orang kampung berkerumun. Mbok Jumah yang melihat kedatangan Hayati langsung menyambutnya dengan pelukan. Wajah sedihnya menambah kerisauan di hati Hayati. Mana suami saya, Mak? Tanya Hayati sembari melepaskan pelukan Mbok Jumah. Mbok Jumah memegang tangan Hayati. Tenangkan diri kau. Hayati menarik tangannya. Suami saya mana, Mak? Tanyanya panik. Suami kau di dalam. Tak selesai ucapan Mbok Jumah, Hayati sudah bergerak menembus kerumunan. Baru saja kaki Hayati melewati kusen pintu, hujan langsung turun lebat. Hawa panas yang berasal dari tungku tempat Hayati memasak, membuat wajahnya berkeringat. Ia baru saja selesai memasak untuk makan malam. Suara azan dari langgar di tengah kampung terdengar jelas. Hal ini berlaku semenjak langgar dapat sumbangan mesin lampu dari kecamatan beberapa bulan lalu. Lampu minyak dinyalakan, lalu digantung di beberapa tiang rumah. Tak lama setelah Hayati membasuh wajah, Herman datang sambil membawa ember kosong. Tak ada dapat ikankah? Tanya Hayati pada suaminya. Ada sedikit, tapi sudah kujual sama Tono tadi. Herman menyerahkan tiga lembar uang sepuluh ribu pada istrinya. Hayati tak pernah menuntut apapun pada Herman. Sejak menikah, ia tak pernah sekalipun meminta Herman membelikannya sesuatu. Kadang malah Herman yang menawarkan apabila mereka punya uang lebih. Kehidupan mereka berdua sangat sederhana, dan selalu terlihat rukun. Walau semua orang di kampung tahu, permasalahan mereka ada pada Mbok Jumah, Ibu Herman yang selalu mempermasalahkan mengapa Hayati tak kunjung bunting. Pagi tadi, Mak memberitahu ku, kalau kau mengambil pil KB tempat Buk Bidan, suara Herman bertanya pelan dan hati-hati. Hayati tidak menjawab pertanyaan suaminya itu. Ia hanya terus menyuap nasi. Omongan emak jangan terlalu diambil hati ya, ucap Herman lagi. Iya, aku sudah biasa dengan itu. Tak mau membuat situasi semakin tak enak, Herman pun memilih untuk diam, hingga mereka selesai makan, tak ada lagi pembicaraan. Beberapa lampu minyak dimatikan, disisakan satu untuk dibawa ke kamar. Hayati dan Herman berbaring dengan mata terjaga, mendengarkan suara serangga yang berpesta di luar sana. Tadi siang, aku melihat Ardi dan kawan-kawannya, di bawah pohon jambu dekat pelabuhan, ucap Hayati yang memiringkan badan menghadap pada suaminya. Mabok lagi ya, tebak Herman. Iya, kadang aku takut jika harus berpapasan dengan mereka, takut diganggu. Tak mungkinlah mereka berani ganggu kau, kalau berani pun mereka harus berhadapan dengan aku. Hayati tertawa, tapi orang mabuk mana bisa berpikir soal siapa yang dihadapinya. Herman juga tertawa menanggapi kata-kata istrinya itu. Kadang aku kasihan dengan mereka, sudah di kampung ini hidup tanpa masa depan, mereka malah mabuk-mabukan. Aku takut bila nanti kita punya anak, mau jadi apa nantinya. Herman memeluk Hayati. Ia mengerti apa yang sebenarnya dirisaukan oleh istrinya itu. Sudahlah, jangan dipikirkan terus, ucap Herman, menutup pembicaraan mereka malam itu. Setiap pagi sebelum berangkat mencari ikan, Herman akan mampir ke rumah ibunya. Menjenguk untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Herman adalah anak tunggal. Bapaknya meninggal dunia dua tahun yang lalu tenggelam di sungai. Kejadiannya subuh, saat bapaknya mau berwudu. Bukan karena tak bisa berenang, tapi karena sudah sangat tua untuk bisa berenang di arus yang deras. Dulu, setelah Herman menikah dengan Hayati, mereka tinggal serumah bersama Mbok Jumah. Namun karena Mbok Jumah terus membuat Hayati tak tahan dengan pertanyaan kapan punya anak, akhirnya mereka membangun rumah kecil di ujung kampung di atas tanah warisan bapak Herman. Sudah kau kasih tahu istrimu itu? Berhenti minum pil KB. Kalau terus diminum, macam mana dia mau bunting? Ucap Mbok Jumah pada Herman. Herman hanya menganggu. Tidak ingin menjadikan pembicaraan mereka panjang lebar. Biar bagaimanapun, persoalan itu tidak akan ada ujungnya kecuali Hayati benar-benar ingin hamil. Heran aku dengan kau ini, Herman. Takut betul ngasih tahu Hayati. Ibu khawatir, jika kalian tua nanti, tak ada anak yang memelihara kalian. Ia, Bu. Saya paham. Tanggapan Herman hanya singkat. Setelah itu ia pamit ingin pergi mencari ikan. Mencium tangan ibunya, kemudian berangkat dengan perasaan agak bersalah. Peralatan setrum ikan sudah siap di dalam perahu. Ia mulai menyeberang untuk masuk ke dalam sungai kecil dan rawa-rawa. Sebenarnya, Herman tidak terlalu suka menggunakan setrum ikan. Dia tahu setrum ikan akan membunuh anak ikan. Padahal yang ingin ditangkap ikan besar. Almarhum bapaknya pernah bercerita bahwa dulu sebelum orang-orang memakai setrum ikan atau racun untuk menangkap ikan, ikan-ikan mudah didapatkan. Bahkan di pinggir rakit pun, ikan banyak berenang. Dulu, kampungnya itu sangat terkenal dengan hasil penangkapan ikan yang melimpah. Para pembeli ikan yang berasal dari kecamatan selalu datang setiap minggu. Tapi kini keadaan sudah berubah. Orang-orang terobsesi ingin mendapatkan tangkapan ikan yang besar, namun tidak pernah memikirkan akibatnya. Selebihnya lagi, di kampung kecil itu hampir tidak ada yang mempunyai pendidikan tinggi. Kecuali ibu bidan, para guru SD yang ditugas kerjakan di sana, atau ketua RT yang hanya lulus SMA. Di kampung itu, sekolah hanya ada SD. Kalau mau sekolah ketingkat lanjutan, harus tinggal di kecamatan. Memang, sekolah di kecamatan gratis. Namun kalau tidak punya sanak saudara di sana, biaya tinggal dan hidup sangat tinggi bagi orang kampung. Suara serangga menggema di dalam rawa. Herman duduk di ujung perahu, memikirkan kata-kata ibunya pagi tadi. Di dadanya, mengalir kesedihan dan juga ketakutan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga merasa tidak berdaya. Garis hidupnya menjadi beban yang begitu berat. Dan ia cukup memahami, mengapa Hayati tak mau punya anak. Saat sendiri seperti itu, Herman tak pernah menahan air mata. Bapaknya pernah bilang, bahwa pantang seorang laki-laki menangis. Tapi di situasi seperti itu, Herman pun yakin, bahwa bapaknya dulu, pasti punya tempat menyepi untuk menangisi kehidupan mereka. Hidup tanpa tujuan yang jelas, selain bertahan untuk kemudian mati pada akhirnya. Dulu, sebelum berjumpa dengan Herman, Hayati adalah istri muda bos ikan di kecamatan. Sebelum menikah dengan suami pertamanya itu, Hayati tinggal di kota bangun. Sejak kecil, ia tinggal di Panti Asuhan. Tak pernah tahu siapa orang tuanya. Semasa hidup bersama suami pertamanya, Hayati memang tak pernah kekurangan uang. Namun hatinya sering terluka oleh hasutan dan serangan yang datang dari istri tua suaminya. Oleh sebab itu, setelah suaminya meninggal, Hayati terusir dari rumah, hingga nasib mempertemukannya dengan Herman, lalu pindah ke kampung Belawan. Bersama Herman, Hayati lebih menemukan ketenangan. Namun tidak terkecuali juga masalah. Sejak kecil, Hayati hidup dalam penderitaan. Hingga setua sekarang, ia tetap sama. Kadang jika ia memikirkan semua itu, ia takut apabila memiliki anak nantinya, hidup anaknya pun hanya akan menjadi derita. Ditambah lagi, kehidupan di kampung tidak punya harapan akan menjadi lebih baik. Hayati, bisakah kau temani aku pergi ke rumah buk bidan? Teriak Nina dari jembatan pada Hayati yang sedang membilas cuciannya. Tunggu sebentar, Nin. Hayati mempercepat bilasan cuciannya, kemudian naik menghampiri Nina, sembari menyandang keranjang berisi cucian basah. Kau buntingkah? Tak tahu aku. Tapi aku telat ini. Dan kata Mbok Dukun, aku ini hamil. Kau sudah pergi Mbok Dukun? Hayati mulai menjemur pakaiannya di tali jemuran depan rumah. Mama mertua yang maksa. Tapi bagaimana ceritanya kamu bisa hamil? Suamimu kan jauh bekerja, ucap Hayati sambil tertawa. Gila kau Hayati. Nina pun tertawa. Suamiku baru saja berangkat lagi dua minggu yang lalu. Inilah susahnya punya suami yang kerja di kapal. Aku hanya memastikan saja. Takut kau hilap karena ditinggal suami terlalu lama. Kau kira aku ini bodoh? Tak ada juga lelaki yang tampan selain suamiku di kampung ini. Suaminya Mbok Bidan tampan kok. Hayati tertawa lagi. Mimpi saja kalau suami Mbok Bidan mau sama aku. Ayo cepat. Temannya aku ke rumah Mbok Bidan. Siapa tahu suaminya ada di sana. Mereka berdua terus tertawa di sepanjang perjalanan menuju rumah Mbok Bidan. Sambil membicarakan suami Mbok Bidan yang seorang perawat di kecamatan. Setelah diperiksa, ternyata Nina tidak hamil. Sampai dua kali ia periksa kencing untuk memastikan. Tapi hasilnya masih sama. Di sepanjang perjalanan pulang, terlihat kecewaan di wajah Nina. Hayati tidak berani berkomentar. Tawa yang pecah saat berangkat tadi kini sirna bagai ditelan bumi. Bagaimana caranya aku menjelaskan ini pada mamak mertua aku, Hayati? Geluh Nina saat mereka duduk di pelatar rumah Hayati. Jujur saja, Nin. Daripada orang di rumah kau terus berharap, Nina mengelus perutnya. Suamiku sangat ingin punya anak. Aku takut kalau aku belum juga bunting. Takutnya suamiku selingkuh. Nina malah menangis. Perempuan ada banyak ditambah lagi suamiku kerja di kapal macam itu. Hayati tidak tahu harus memberi nasihat apa. Di dalam benaknya, ia pun memikirkan Herman. Apakah sebenarnya Herman juga ingin punya anak? Pikiran itu terus mengganggunya. Hujan turun lebat hingga malam. Hayati duduk di depan mayat suaminya. Tangis Hayati masih belum berhenti. Matanya sudah merah dan bengkak. Dalam hati, ia merasa sangat bersalah. Pelan ia elus perutnya. Tak lama kemudian, Tumpah lagi air matanya. Suara Mbok Jumah membaca Yasin untuk anaknya mengalun bercampur lirih. Cahaya dari lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin. Kehidupan harus terus berjalan, Walau beberapa ditakdirkan untuk berakhir. Selamat menikmati.